Halo, selamat datang calon peserta KSN bidang matematika. Pada video kita ini, kita akan membahas sedikit tutorial bagaimana cara mempergunakan website ini untuk melakukan tes bidang matematika. Jadi, kalau saat ini Anda mencoba untuk login dan masuk, seperti inilah kunmobi yang bisa Anda lihat. Ada petunjuk umum, kemudian ada isian singkat dan esai. Dengan isian singkat dan esai-nya baru bisa dibuka pada tanggal 28 Juli pukul 10. Dan esai baru bisa dibuka setelah Anda mengerjakan isian singkat. Jadi, sekarang kita akan lebih terfokus kepada petunjuk umum. Yang pertama, yang paling penting adalah ada surat pernyataan integritas dan pengumpulan fakta integritas. Saya yakin beberapa dari Anda sudah mencoba membuka-bukanya dan ada beberapa yang saya lihat sudah juga mengumpulkan. Jadi, pastikan Anda mendownload surat pernyataan integritas ini. Kemudian, Anda melakukan persis apa yang diminta dan mengumpulkannya di link yang diberikan ini. Nah, Anda harus mengingat bahwa jika Anda tidak mengisinya sesuai dengan yang diminta, maka Anda dinyatakan tidak mengikuti tes. Jadi, misalkan nanti Anda sudah terpilih ke OSN, tapi eh, terlupa tidak mengumpulkan fakta integritas. Maaf-maaf saja jadinya. Anda dianggap tidak ikut. Karena Anda tidak mengumpulkan fakta integritas sebelum Anda melakukan tes. Jadi, pastikan Anda sudah mengumpulkan dengan sesuai. Oke, diinginkan, disarankan Anda mengupload dengan menggunakan file PDF. Kalau Anda belum mengupload dengan semestinya, Anda masih bisa menggantinya. Oke, kemudian kita lihat petunjuk singkat ini. Jadi, pada OSP ini terdiri dari 16 soal isian singkat dan 5 esai dengan waktu 210 menit. Yang pertama, tadi Anda harus mengisi fakta integritas. Yang kedua, soal isian singkat Anda diberi catah waktu selama maksimal 90 menit. Jadi, maksimal dalam artian bahwa kalau Anda sudah selesai sebelum 90 menit, Anda bisa lanjut ke soal esai bagian pertama. Oke, jadi setelah Anda mengumpulkan soal isian singkat, Anda bisa membuka soal esai dan mengerjakan soal esai bagian pertama. Soal esai bagian pertama itu maksudnya adalah soal esai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk itu, Anda waktunya tidak dibatasi, jadi Anda bisa saja setelah 90 menit menghabiskan seluruh sisanya hanya mengerjakan soal esai nomor 1, 2, 3 saja. Tapi, kalau Anda ingin lanjut ke soal esai bagian kedua, Anda harus mengumpulkan dulu soal esai bagian pertama. Kalaupun Anda misalkan tidak bisa menjawab soal nomor 3, katakanlah, Anda tetap harus mengumpulkan kertas kosong. Baru Anda dianggap sudah selesai menyelesaikan soal esai bagian pertama dan bisa lanjut ke soal esai bagian yang kedua. Nah, oke. Kemudian, untuk isian singkat, Anda tidak bisa kembali ke soal yang sebelumnya. Demikian juga dari satu bagian ke bagian sebelumnya, Anda tidak bisa kembali. Jadi, misalkan setelah Anda selesai esai bagian pertama, sedang mengerjakan esai bagian kedua, Anda teringat, oh ada yang salah tadi. Ah, mau ngulang? Tidak bisa, ya. Jadi, hanya punya kesempatan untuk sekali submit pekerjaan Anda. Oke, nanti kita lihat bagaimana tampilannya ketika Anda sudah memiliki akses untuk bisa masuk ke isian singkat dan esai ini. Oke, selanjutnya beginilah kira-kira tampilan kalau Anda sudah mendapatkan akses ke soal isian singkat dan soal esai. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kemudian, ini di bagian kanan ada tanda centang. Mohon jangan dicentang secara manual, biarkan dia tercentang secara otomatis ketika Anda sudah melakukan apa yang diminta oleh masing-masing item. Jadi, ini, dua centang ini menunjukkan bahwa Anda sudah mendownload atau membuka surat pernyataan integritas dan juga Anda sudah mengumpulkan fakta integritas. Nah, si isian singkat ini hanya bisa dibuka ketika waktu memulainya sudah masuk. Dalam hal ini, ini baru bisa dibuka pada tanggal 28 Juli pukul 10. Kita akan mencoba melakukan tryout secara serentak. Jadi, mohon Anda memanfaatkan soal tryout ini seolah-olah Anda dalam keadaan ujian yang sebenarnya. Paling tidak minimal untuk soal isian singkatnya. Jadi, setelah waktunya masuk, Anda bisa klik isian singkat. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, tadi, kebetulan tadi loadingnya cukup cepat. Itu bergantung kepada kecepatan internet Anda. Kalau misalkan agak lama, jangan terlalu khawatir, ditunggu saja. Maksimal kurang lebih selama satu menit bisa loadingnya kalau misalkan koneksi internet Anda tidak bagus. Jadi, di sini Anda bisa lihat bahwa banyaknya soal adalah 16 soal. Kemudian, waktu yang diperbolehkan adalah 1 jam setengah. Kemudian, Anda start. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Dibilang ini belum terjawab, ya. Anda baca soalnya, kemudian setelah Anda tahu jawabannya. Saya yang tidak tahu jawabannya, saya akan ketik random saja. Seperti ini, misalkan. Kemudian, setelah Anda yakin, Anda submit answer, ya. Pastikan Anda yakin jawaban Anda karena Anda tidak bisa memperbaiki jawaban yang telah Anda submit. Ya, Anda submit. Oke. Nah, setelah Anda submit, di sini akan tertulis answer, ya. Anda bisa klik nomor selanjutnya. Oke. Setelah Anda klik nomor selanjutnya, baru muncul pertanyaan ketiga. Jadi, jangan khawatir, kok kenapa pertanyaan saya cuma sedikit? Soalnya kan ada 16. Jadi, ini akan muncul secara beruntun, satu per satu, ya. Ini juga saya tidak tahu jawabannya. Saya mengesal saja. Kemudian, submit answer. Kemudian, ke nomor berikutnya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau Anda, misalkan, sebelum mengisi soal ini, Anda mencoba mengisi pertanyaan nomor empat. Maka akan terjadi seperti ini. Anda harus mengirimkan jawaban soal ini terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan ke soal selanjutnya, ya. Jadi, Anda tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Anda harus satu per satu mengerjakan sesuai dengan urutan soal. Oke, berikutnya saya akan ketikan angka 1 semua biar cepat. Kita ingin lihat akhirnya seperti apa. Oke, nanti ada hal yang penting, yang perlu Anda ketahui. Nah, misalkan ini, ini ada petunjuk, kalau Anda ingin menuliskan jawaban yang ada akarnya, Anda tuliskan SKRT, misalkan SKRT 5. Ya, maka akan tulis ini akar 5 seperti ini. Oke, dan Anda submit. Oke, dan Anda lakukan hal ini terus sampai nomor 16. Nanti ini videonya akan dipercepat. Oke, setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, setelah Anda menyelesaikan dari nomor 1 sampai 16, kemudian Anda akhiri soal isian singkat Anda dengan menekan end exam. Dan ini Anda akan ditanyakan apakah Anda sudah yakin untuk menyelesaikan exam. Oke, ini di-skip saja. Kemudian Anda exit activity. Oke, berikutnya, setelah isian singkat selesai Anda kerjakan, maka ini akan otomatis tercentang. Ingat, jangan mencentang secara manual. Karena kalau Anda centang, berarti Anda artinya sudah menyelesaikan isian singkat. Meskipun Anda belum mencobanya sama sekali. Nah, barulah setelah Anda menyelesaikan isian singkat ini, Anda bisa mengklik link ini. Ya, karena ini syaratnya adalah Anda sudah menyelesaikan soal isian singkat. Baru Anda bisa membuka soal esai ini. Anda bisa menyelesaikan soal isian singkat tadi, baik secara penuh Anda menggunakan 90 menit, atau Anda bisa selesai sebelum 90 menit itu. Anda, setelah selesai Anda bisa langsung membuka soal esai. Jadi, ini dibuka soal esainya. Ini ada soal nomor 1 sampai 3. Anda boleh kerjakan di mana saja. Kemudian, Anda jawab di kertas A4, dan beri nama filenya sesuai dengan user ID Anda. User ID Anda bisa terlihat di nama Anda. Jadi, si user ID-nya akan merupakan nama belakang Anda. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau Anda mengerjakan, katakanlah soal nomor 1, dan ID Anda adalah ini, maka Anda gunakan id strip 1.pdf. Kalau Anda mengerjakan nomor 2, ID Anda, ID Anda-nya nggak pakai apa-apa ya, semuanya digabungkan angkanya. Nggak pakai strip-stripan. Pakai strip-nya hanya ketika di yang paling akhir. Misalkan strip nomor 2.pdf. Dan selanjutnya. Di barusan sudah dibuka. Nah, ketika dibuka, ini... Oke, ini ternyata nggak tercantang secara otomatis, nggak masalah. Anda bisa membuka ini untuk mengirimkan jawaban Anda. Add submission. kemudian Anda klik di mana saja di dalam kotak ini. Kemudian pilih file Anda. Ya, misalkan saya klik ini aja ya. Oke. Anda bisa juga menuliskan apa nama filenya di sini. Misalkan 0 1 berapa tadi? 0 2 PDF, misalkan. Di-upload. Kemudian save changes. Ini baru terlihat ini merupakan draft. Ya. Nah, Anda harus pastikan Anda mengeklik ini. Submit assignment. Ya, setelah di-submit, Anda tidak bisa lagi mengubah pekerjaan Anda. Ya. Jadi, ingat. Anda harus pencet submit ini lagi. Nah, selama Anda belum submit ini, Anda masih boleh mengubah-ubahnya. Tapi, Anda harus hati-hati dan harus mengatur waktu Anda dengan baik. nanti jangan-jangan Anda terlupa dan belum mengirimkan jawaban Anda. Jadi, kalau masih seperti ini, ya dianggap Anda belum mengirimkan. Ya. Anda harus submit dulu. Submit assignment. Nah, ini Anda harus mencetang bahwa pekerjaan ini memang adalah pekerjaan Anda sendiri. Ya. Nanti, di model ini kita bisa melihat kalau ada kejanggalan-kejanggalan, katakanlah misalkan ada orang yang membantu Anda atau mengakses apa, mengakses model Anda secara bersamaan dari tempat lain, misalkan. Nanti kita bisa lihat IP address-nya atau apanya. Kalau misalkan kecurigaannya cukup besar, ya, pekerjaan Anda bisa dianggap tidak saling. Oke. Cantang, kemudian kita lanjut. Oke. Nah, ini sudah terkirimkan, sudah berwarna hijau. Ya. Anda bisa kembali lagi. Nah, itu Anda lakukan untuk nomor 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Setelah semuanya Anda lakukan, baru setelah itulah Anda bisa mengklik soal esai nomor 4 dan 5. Oke. Baik. Berikutnya, setelah Anda melakukan persis apa yang barusan kita lakukan untuk soal nomor 1, 2, dan 3, setelah semuanya tercentang seperti ini, barulah Anda bisa mengklik soal esai nomor 4 dan 5. Nah, ini sudah terbuka. Bisa kita buka. Ini soalnya. Oh, ini masih soal nomor 1 dan 3 ya. Bapak-bapak. Ini pura-puranya aja ya. Oke. Nah, kemudian centang. Ya, kalau sudah dibuka, dan misalkan ini tadi kan tidak tercentang secara otomatis ternyata yang ini. Ternyata ini belum terbuka. Ya, Anda centang saja. Kirim jawaban soal nomor 4 dan persis Anda lakukan seperti Anda lakukan nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 1 yang di atas tadi. Nah, ini keseluruhan si nomor soal esai ini untuk try out tanggal 28 Juli ini. Anda paling akhir bisa mengirimkan soal jawaban ini pada tanggal 28 Juli tersebut jam 13.30. Jadi, ya, mungkin yang esai-nya Anda tidak perlu terlalu serius untuk mencoba betul-betul. Anda pastikan saja Anda mengerti bagaimana cara mengirim jawaban soal esai. Ya, Anda lakukan untuk semuanya ya. Meskipun misalkan jawabannya kertas kosong. Ya, pastikan di kertas tersebut Anda tuliskan hanya nomor user ID Anda saja di kertas jawaban Anda dan juga di file nama di nama file dari jawaban yang Anda berikan. Oke, saya kira begitu cukup jelas. Nanti kita akan buat juga sebuah forum sehingga kalau Anda mempunyai pertanyaan Anda tinggal tuliskan di forum tersebut. Oke.